kita jumpa kembali di sesi video di simple channel dimana sekarang kita akan melanjutkan segmen pojok youtuber dimana sekarang kita akan membahas terkait dengan tips agar kita bisa meng-cover lagu namun tidak kena copyright karena banyak orang yang punya bakat musik ya atau setiapnya ingin bercakap kita sebagai musik dan mulai membuat channel di youtube dan kemudian untuk mengembangkan bakatnya tersebut atau hobinya tersebut mereka mulai melakukan cover lagu namun yang terjadi di youtube adalah videonya terkena copyright contohnya kita bisa lihat kembali di dalam facebook masih di dalam grupnya youtuber metin indonesia kita masuk ke dalam postingan member yang bernama koni ardiansyah dia membagikan postingan pertamanya nih ini postingan pertamanya dia merupakan anggota baru berikut ini katanya Assalamualaikum semuanya saya baru bikin konten dan baru upload dua video dan seperti di screenshot ada yang kena konten berhak cipta jika seperti itu apa yang sebaiknya saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut mohon bantuannya terima kasih oke kita lihat seperti apa screenshotnya mencakup konten hak berhak cipta nih saya nggak dikasih info nya lagi ini kalau di klik ada 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 apa ada informasinya nih ada kalau 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 copy rati ini kalau di klik ada informasinya dimana kita boleh pakai lagu tersebut namun tidak bisa dimonetisasi kita juga bisa pakai lagu tersebut namun monetisasi dibagi dua atau sama sekali kita tidak boleh pakai lagu tersebut jadi selengkapnya tidak dikasih tahu sebetulnya namun yang pasti biasanya ada dua disini kita bisa pakai lagu tersebut cuman lagunya dimonetisasi sama orang yang punya atau kita bisa pakai lagu tersebut dan lagu tersebut monetisasi dibagi dua sebelum saya jawab melalui persepsi saya saya ingin lihat dulu komentarnya masuk komentarnya masuk sebetulnya nggak banyak cuman dua dari Desya Kisya pasrah aja karena begitulah konsekuensi mengkapor lagu milik orang lain kemudian balesannya oh gitu ya kak ya kasian juga sih sebetulnya sih Han Han tiga cara satu ganti lagu dua hapus potong video tiga hapus video Han Han itu kan donasinya pendek cuma satu menit bro dan yang diklaim hanya itu semua dari detik 01 sampai detik 01 sampai menit 1 jika saya hapus tidak ada tidak akan jadi apa-apa sama akun saya ya bro oke saya jawab disini jadi kalau mau dihapus ya akunnya emang nggak masalah selama dia belum di takedown oleh YouTube jadi videonya belum dihapus oleh YouTube selama videonya belum dihapus oleh YouTube kita mau hapus jadi nggak masalah gitu oke malah kalau kita mau cari amannya memang harus dihapus karena kalau nggak dihapus bisa jadi masalah oke kita balik lagi ke cover lagu disini ya sebetulnya cover lagu itu memang lagi-lagi kan adalah satu media yang paling mudah untuk seseorang meniap dimain di musik atau ingin mengapresiasikan dirinya di musik untuk membuat channel dan mempublikasikan kemampuannya di depan publik dalam bentuk video cover lagu adalah cara yang paling mudah namun kemudian lagi-lagi kan di dalam dunia ini kan ada sistem yang namanya copyright terutama di dalam industri musik industri buku industri kesenian lain ada sistem yang namanya copyright di YouTube juga ada sistem yang namanya copyright jadi kita tidak bisa seenaknya apa namanya menggunakan karya orang begitu saja dan mempublikasikannya jadi akan kena copyright bahkan kalau di dalam media-media online lainnya kalau kita boleh cover lagu orang kita boleh cover lagu orang dan boleh mempublikasikannya dan juga menjualnya namun kemudian di situ nanti ada copyright copyrightnya adalah bagi hasil gitu loh jadi bagi hasil kita pertama-tama minta izin dulu boleh nggak saya cover lagunya dan kemudian akan dipublikasikan di sini dan kalau boleh nanti ada sistem bagi hasil dan seterusnya seterusnya namun hal tersebut kan kalau untuk YouTuber yang baru mulai kan agak memusingkan ya aduh orang baru mau main musik aja kok baru mau merekam mau mempublikasikan ke YouTube baru mau mengekspresikan diri kemudian sudah harus dipusingkan momentali kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah cara yang paling ampuh adalah kita membuat cover sesuai dengan versi kita jadi kita jangan membuat cover apple to apple dengan lagu aslinya jadi jangan jiplak gitu loh karena yang sekarang banyak dilakukan adalah menjiplak lagu kan sebetulnya main aja sama persis pokoknya sama persis gitu bahkan ada cover gitar gitu cover gitar kita setel back sound musik pakai drum atau gitu dari musik aslinya dan kemudian kita main gitar disitu kan ada yang seperti gitu atau main drum dan lain sebagainya karena itu tentu saja akan kena copyright gitu loh karena itu masih menggunakan audio atau musik asli yang bisa kita lakukan adalah kita mengaransmen dan kemudian atau memainkan dengan style kita sendiri contohnya seperti channel teman saya ini dia seorang gitaris bukan seorang gitaris aja sih tapi dia adalah arranger juga orang yang ngerti musik dan mampu mengcompose musik dengan begitu baik bisa dilihat di youtube nya calon rocker cari aja nih calon rocker cari nanti ada kayak gini nih ini orangnya nih dulu dia pakai topeng sekarang topengnya udah dicopot insap ya oke kita lihat salah satu covernya ini karena susah yang meskipun sebenernya menurut pengakuan yang punya channel ini si calon rocker ini karena menurut pengakuan beliau beliau bikin lagu ini karena cuma suka iseng aja bercandaan bercandaan gayanya dia meskipun bercandaannya agak agak aneh selera humornya namun dia membuat cover ini dengan luar biasa berbeda dengan aslinya jadi versi rock jadi karena kan disini calon rocker tentu saja musiknya rock ya jadi tentu saja musiknya rock dan dia bermain musik rock disini dengan mearansi main ulang lagu karena karena su sayang gitu loh waktu itu lagi hits dan banyak ya apresiasi orang sebetulnya viewnya sih sedikit sih cuma 8,9 ribu gitu untuk sebuah aransemen yang menurut saya bagus gitu menurut saya bagus karena gak gampang bikin aransemen seperti ini dan itu dimainkan oleh satu orang dia bikin drumnya sendiri dia bikin bassnya sendiri dia main gitar sendiri dan itu luar biasa sebetulnya nah kalau mau cover model-model seperti itu jadi sayang aja kekurang si calon rocker ini dia gak bisa nyanyi suaranya jelek gitu loh kalau suaranya bagus loh gawat ini orang kalau suaranya bagus bener gawat jadi bisa main gitar bisa aransemen musik bisa mengkompose musik secara digital kurang apa gitu loh ya tapi utungnya Tuhan adil jadi dia gak ambil semua lah hahaha oke lanjut ya oke sorry bos bercanda bos kalau nonton ya kemudian disini ada juga adik berjilbab berjilbab ungu cover oke cover rock jadi dia disini juga cover lagu adik berjilbab ungu kemudian namun tidak dibawakan begitu aja jadi gak dibawakan secara menjiplak 100% jadi di cover ulang cover ulang apa sorry bukan cover ulang aransemen ulang dengan sesuai style nya dia dan itu dibutuhkan kealian musikalitas yang luar biasa dan itu yang yang akan nantinya menentukan level kita di atas para para penjiplak ya maaf maaf saya menyebutnya para cover lagu yang 100% itu saya menyebutnya mereka adalah para penjiplak gitu loh jadi mereka menjiplak yang main aja ya kita main kita menjiplak aja gitu yang bisa dilakukan agar kita naik level yang lebih tinggi dari para penjiplak itu adalah kita mengkap mengarah semen ulang membawakan dengan style kita gitu loh dengan style tersendiri kita sukanya apa misalkan kita suka dangdut ya ada lagu adik berjilbab ungu ungu saya gak tahu yang lagunya adik berjilbab ungu aslinya lagunya seperti apa saya gak tahu tapi kita bisa bawain dengan style dangdut kalau kita suka slow slow rock kita suka pop kita suka jerok dan lain sebagainya kita bisa bawain itu gitu loh jadi gak gak hanya serta-merta kita mengambil mengambil itu atau misalkan kalau yang agak gitarnya lebih jauh sedikit kita bisa finger style banyak orang yang finger-finger finger style kayak misalkan kalau riba alibata ya kalau gak salah ya kita lihat nah ya alibata channel ini dia finger style kalau kita lihat disini ya jadi ini dia bawain Queen ini lagu Queen Bohemnia Rhapsody dia melakukan dengan finger finger style dan gak kena copyright kalau kena copyright ada ketahuan disini kita ada baca lagunya dan bisa di iklan dan bisa dimonet jadi lakukan seperti itu lakukan seperti itu kita tingkatkan daya kreativitas kita sedikit gitu loh dari menjiplak menjadi mendaur ulang jadi kita daur ulang dan kita subuhkan sesuai dengan kreativitas kita kepada masyarakat mudah-mudahan masyarakat suka kalau misalkan gak harus sih yang kita suka misalkan kita mencari audios yang lebih luas misalkan audios musik yang lebih luas atau dangdut oke maka buat dengan gaya-gaya dangdut pelajari dangdut dan kemudian kita subuhkan dengan style-style dangdut dan untuk mendapatkan audios yang lebih banyak lagi gitu jadi apapun apapun tujuan kita mau yang kita suka atau mencari jauh popular yang lebih popular dan lebih mudah agar usah menjampau audios yang lebih luas kita lakukan seperti itu jadi kita harus berpikir dan berkreatif itu kenapa dibilang konten kreator bukan konten jiplak gitu loh dan hati-hati lagi di dalam youtube itu ada namanya reused content gitu loh reused content dan kemudian hal-hal yang paling penting adalah kita tidak bisa membuat perbandingan antara satu channel dengan channel lain apple to apple gak bisa channel A dengan channel B kita bandingkan sementara channel B nya itu udah dimonetisasi sementara channel kita channel A belum dimonetisasi bahkan belum memenuhi syarat monetisasi gitu loh dan kemudian kita bandingkan oh channel B yang udah dimonetisasi aja bisa loh kita bandingkan dengan itu oh dia dia cover 100% lagi mirip menjiplak kalau saja bisa bagi hasil iya dia bisa tapi kita belum tentu bisa karena kita belum masuk ke dalam peninjau nanti bisa masuk ke peninjau setelah memenuhi syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber kita mengajukan ke YouTube untuk monetisasi dan situ akan dipinjau ulang dan YouTube akan melihat nah perkaranya disini nih perkaranya disini perkaranya disini perkaranya kalau kita punya catatan copyright YouTube juga ngeri dong coba Anda posisikan sebagai pemilik YouTube kemudian Anda ada orang datang nih halo pemilik YouTube saya mau kasih channel saya nih proposal coba dipinjau ya oke oke saya tinjau kita membeli channel YouTube kan pinjau-pinjau wah ini copyright semua wah ini copyright semua ini copyright semua ini copyright semua tolak-tolak-tolak ya jadi seperti itu hati-hati seperti itu jadi saran-saran saya saya lagi-lagi buat arusmen ulang seperti yang dilakukan teman saya calon broker atau Alibata kalau Alibata saya kenal kali teman nanti di social media saya ketemu cukup lama sudah berdiskusi di YouTube di per-Youtube kan jadi saya rekomendasi lihat channelnya dan kemudian pelajari bagaimana beliau melakukan aransemen dan mendahul ulang sebuah lagu menjadi apa namanya menjadi lagu yang sesuai dengan keinginan dia kita nggak perlu ekstrim seperti calon calon broker itu karena kalau calon broker memang orang idealismenya tinggi jadi kita nggak harus seperti itu tapi yang paling penting adalah intinya dari apa yang beliau lakukan adalah mendahul ulang dan menyukupkan ulang itu saja lagi-lagi jangan lihat channel orang channel orang udah dimonetisasi dan dia cover 100% bisa dimonetisasi dan ada iklan lain sebagainya lagi-lagi channel anda belum dimonetisasi oke channel anda masih harus menempuh jalur peninjauan monetisasi dan perkaranya nanti disitu lagi-lagi sudah saya ilustrasikan itu kalau masalah copyright bisa becana lagi-lagi untuk cari amannya kita harus kreatif dan memenuhi permainan aturan main dari youtube lagi-lagi kita di youtube ini sebagai konten kreator bukan konten penjiplak oke untuk sementara ini dulu semoga ada manfaatnya kita nanti jumpa lagi dengan video-video lainnya peace selamat menikmati selamat menikmati terima kasih